Hai geng, balik lagi sama aku Mbak JT di Jalan Tikus Sekarang ini banyak banget nih pabrikan smartphone yang mengeluarkan handphone yang kuat banget untuk kita main game Mau itu mulai dari harga 1 jutaan bahkan sampe di atas 5 jutaan Nah kali ini aku tuh mau ngasih ke kalian rekomendasi-rekomendasi handphone gaming Yang harganya tuh dimulai dari 5 jutaan Dan pastinya spesifikasi yang mau aku kasih ini tuh yang bener-bener sesuai dengan harganya ya Bukannya ece-ece loh Nah daripada penasaran makanya ikutin terus videonya sampe abis ya guys Yang pertama adalah Realme X2 Pro Nah handphone yang satu ini tuh lagi booming banget di media sosial Karena pasalnya Realme akan segera merilis smartphone flagship ini di Indonesia geng Hape ini tuh udah dibekali dengan SOC Snapdragon 855 Plus Dan selain itu hape ini juga udah menggunakan layar Super AMOLED 90Hz Smartphone ini tuh dibandol dengan harga 389,6 dolar Amerika Atau setara dengan 5,5 juta rupiah Semoga saat peluncurannya nanti harga smartphone ini tuh bisa lebih murah ya geng Yang kedua adalah Black Shark Nah siapa sih yang gak kenal sama smartphone fenomenal yang satu ini nih geng Dibandol dengan harga 5 juta 900 untuk varian RAM 8GB dan internal storage 128GB Tentunya Black Shark sudah dibekali dengan SOC Snapdragon 845 Dengan fabrikasi 10nm dan GPU Adreno 630 Dengan spesifikasi utama yang udah aku sebutin tadi Black Shark tuh udah mampu melibas game-game papan atas dengan baik Jadi kalian tuh gak perlu pusing-pusing lagi mikirin nge-lag saat main game Dibandol dengan harga 5 juta 900 ribu untuk varian RAM 8GB Dengan internal storage 128GB Menurut aku hape ini tuh udah cukup worth it jika dibeli untuk mendukung aktivitas mobile gaming kamu Nah yang selanjutnya adalah Mi 9 SE Untuk handphone yang satu ini dia tuh udah dilengkapin dengan fitur NFC geng Mengadopsi prosesor Snapdragon 710 dengan kecepatan 2,3 GHz Xiaomi Mi 9 SE hadir dengan menawarkan performa mumpuni yang bisa diandalkan Selain fitur NFC yang juga menjadi salah satu keunggulannya Xiaomi Mi 9 juga tampil unggul di sektor kameranya Dengan mengusung kamera 48MP Tentunya dengan dapur pacu yang ditawarkan Mi 9 SE ini tuh udah sangat mumpuni untuk bermain game mobile yang cukup berat loh Yang keempat adalah Samsung Galaxy A50s Menghadapi persaingan pasar kelas menengah seperti Xiaomi, Oppo, Vivo, dan brand lainnya Samsung akhirnya jor-joran merilis Galaxy A-series terbaru di awal tahun 2019 ini Memiliki layar Super AMOLED berukuran 6,2 inch Full HD Plus Dengan waterdrop notch Samsung Galaxy A50s ini udah dibekalin SOC Exynos 9611 dan GPU Mali G72 MP3 Dengan spesifikasi tersebut Aku merekomendasikan hape ini masuk ke lini smartphone gaming 5 jutaan geng Nah yang terakhir adalah Huawei Nova 5T Kalau misalnya kalian ngedenger nama Huawei Pasti kalian tuh udah gak asing lagi sama smartphone terbarunya Yaitu Huawei P30 Pro Yang waktu peluncurannya tuh heboh banget Semenjak berdamai kembali dengan Google Huawei kini semakin galak dalam merilis smartphone terbarunya Salah satunya adalah Huawei Nova 5T Smartphone yang dibekali SOC Kirin 980 dengan fabrikasi 7nm ini Dinilai mampu melibas habis semua aktivitas multitaskingmu Termasuk bermain game berat Karena smartphone ini tuh dipadukan dengan RAM 8GB Dan memori penyimpanan sebesar 128GB Serta adanya dukungan GPU Turbo Yang membuat pengalaman gaming kamu di hape ini tuh sangat baik loh Nah itu dia tadi game beberapa rekomendasi handphone gaming Dimulai dari 5 jutaan yang pastinya spesifikasinya juga bagus banget Nah dari yang aku sebutin barusan Ada gak sih yang bikin kalian tuh tertarik untuk beli? Tulis di kolom komentar bawah ya Dan kalau misalnya kalian suka sama video ini Jangan lupa pencet tombol like-nya Pencet tombol subscribe dan juga pencet tombol notifikasinya Sampai jumpa di video selanjutnya ya geng Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax